Udah mulai rame banyak wisata-wisata juga. Nah ini tuh tempatnya enak kenapa? Karena kita itu berada di dekat Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dimana suhu udaranya itu enak. Udah itu berada di sampingnya ada padi, kalian bisa lihat. Ada padi, udah itu sampingnya ada sungai. Udah, oke balik lagi di channel gue, Muhammad Michael M. Spain. Jadi terima kasih yang udah subscribe channel gue, udah 2000 subscriber. Kita tunggu giveawaynya di 10.000 subscriber ya. Tunggu aja. Oh iya, jadi di video kali ini kita bakal jalan-jalan. Sebenernya gak jalan-jalan juga sih. Karena sebenernya gue pengen nganter sesuatu ke teman gue. Cuma sambil keluar kita menyelam gitu ya. Jadi di video kali ini kita bakal ke tempat kopi namanya. Namanya kopi tubing di daerah mana ya. Gue gak tau sih, gue harus lihat maps dulu nantinya. Soalnya gue belum lihat maps. Cuma kalau dilihat dari mapsnya itu di daerah Gunung Salak Endah. Kalau gak salah itu kayaknya mungkin daerah Cibatok ya. Tapi kita gak tau, kita belum lihat maps. Nanti kita lihat mapsnya. Nah ini perjalanan mungkin kurang lebih. Belum tau sih, ntar kita lihat maps ya. Ya udah, nanti kita nanti track ini pembukaan lo aja. Ini kita lewat jalan Ciampea. Karena jalan utamanya macet kayaknya udah. Tapi kalau lewat jalan Ciampea itu kurangnya jalannya butut. Coba pemerintah kota Bogor perbaiki jalan alternatif ini anjing. Jalannya butut parah. Kalian bisa lihat jalannya butut. Gak usah dilihat sih, gak usah dilihat. Soalnya gak perlu anjing. Kalian bisa lihat aja ini mobil goyang-goyang anjing tuh. Lihat ya udah, udah kelihatan jalannya butut anjing. Ya udah gue stop dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi kita udah lihat maps nih. Jadi jaraknya itu 19 km. Kalau dari gue sekarang, gue di jalan Ciampea. Yang jembatan penghubung antara Lanca Bungur ke Ciampea ya. Ini gue lihat di maps, di Google Maps. Itu kira-kira 58 menit perjalanannya. Nah, jadi kita bakal langsung cus ke daerah sana. Nah, pokoknya ini lumayan jauh ya. Tuh, kalian bisa lihat. Kelihatan? Ini kelihatan tuh ada di gunung namanya. Namanya ini copy tubing. Berarti copy tubing biasanya itu berada di aliran sungai. Dekat-dekat sungai lah. Tapi kalau gue lihat di mapsnya sih emang benar-benar. Kelihatannya berada di pinggiran sungai. Jadi kita langsung nikmatin perjalanannya, mantap. Oke, jadi kita mulai perjalanannya. Oke, ini kameramen jangan lupa video sinematik-sinematik gak jelas ya. Gak tau. Lihat tuh di map. Wow, anjing jalannya butut Pak Gong. Udah. Oke, ini gue lagi nge-vlog nih sendiri. Ini perjalanannya kalian bisa lihat tuh 41 menit. Jaraknya 14 km ya. Lumayan jauh lah ini. Gue lagi berhenti dulu nih. Di bus range. Mantap. Oke, ini kita beli bus range tuh. Bus range. Mantap-mantap buat perjalanan. Karena sangat jauh, 14 km lagi. Oke, mantap. Oke, sekarang kita udah berada di copy tubing ya. Ternyata rame banget nih. Kira gue tepi. Kalian bisa lihat itu nanti di luar lihat ya. Banyak banget mobil. Parkir. Banyak mobil parkir. Dan ini tempatnya misah. Oh tuh. Copy tubingnya di bawah. Tempat parkir di atas. Jadi kita langsung copy tubing. Nah, ini tiket parkirnya 5.000 motor, 10.000 mobil. Murah lah ya. Tanpa tiket parkir anda gratis. Anjing. Mantap. Ini tempat parkirnya. Luas tuh tempat parkirnya. Kalau pengen parkir di mana-mana tuh. Tuh. Mantap. Nah, ini bentukan tiket parkirnya tuh. 10.000. Cikuluwung. River tubing. Copy tubing. Cafe & Resto. Gue belum tau sih nanti di dalam makanannya mahal apa enggak ya. Semoga murah-murah aja. Ini kalau kalian pengen copy tubingnya turunan tuh. Kalau parkiran motor di sebelah kanan. Kalau parkiran mobil di sebelah kiri. Ini sebelah kiri nih. Kalau dari bawah ya. Tuh. Kalau tempat motornya sih nggak begitu luas ya. Turunnya lewat mana? Lewat situ apa? Ini tanjakan gitu anjing. Ini jadi kalau mau bayar parkir langsung bayar dulu ya anjing. Ini tiket masuknya tuh. Ada tiket masuk. Harus nyiapin duit tuh pokoknya udah. Tuh. Nah, jadi kalau kalian mau masuk. Dapat voucher masuk 10.000 ya. Nih pegang sak. Nah, udah itu. Pegang dua-duanya. Udah itu. Ini bukti kalau kalian pengen keluar nih. Jadi seorangnya itu kena berapa sih tadi? 21.000 ya. Ini ada tulisannya atau gitu. Bentar. Ini. QuickTage sama VPN tuh. VPN Rp 54.000. Mahal ini. Malayan tuh. Tapi modelnya kayak ini ya. Nah, jadi modelnya kayak geledegan ya. Jadi kalian tuh modelnya harus masuk. Bayar ticket masuk dulu baru bisa masuk. Tuh. Jadi kita menikmati. Kita lihat dulu pemandangannya kayak gimana nih. Anjir. Mantap ya. Mantap banget. Ini mungkin vlognya bakal kayak gini ya. Kayak gue nunjuk-nunjukin. Kalau kena muka gue kan gak keliatan gitu ya. Ini copy tubingnya di sini. Ini pemandangannya enak banget gak? Wih anjir. Ini kita yang melewatin tangga-tangga nih. Tuh. Mantep. Tangga-tangganya banyak. Tuh. Asri banget kayaknya. Asri. 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 Anjir. Menikmati ini mah. Wah. Mantep banget. Mantep. Ini mungkin gue bakal foto-foto dulu ya. Mantep. Ini kalau ini cafe-nya nih. Cafe-nya di dalam kayak gitu ya. Kalau gue pengen. Sebenarnya yang pengen gue lihat mah di luarnya sih. Nih. Ada kucing tidur. Nih. Tuh. Ada yang ngantar-ngantar makanannya. Si emas. Tuh. Gila ini tengah-tengah sawah bosku. Tuh. Pemandangannya mantep banget anjing. Ini mah buat yang banyak duit. Eh nggak banyak duit anjing. Berbahaya kalau kesini nih. Makanannya kayaknya mahal nih. Tuh. Anjay. Enak banget tempatnya. Tuh. Bisa. Ada tempat buat keluarga gitu. Buat pacaran di sana mungkin. Buat duduk-duduk disitu tuh. Atau kayak ayunan-ayunan. Ini ada tempat duduk-tempat duduk kayak gini juga nih. Tempat duduk kayak gini. Ini ada kayak ada payung-payung. Ada orang ngeliatin ikan kayaknya. Ada yang nyebur tuh. Kayaknya bekas nyebur orang. Mantep gak? Nah. Jadi kita habis foto-foto lucu ya. Ini tempatnya enak sih. Cuman rame. Jadi gue kagok. Kita pengen foto-foto ya. Coba kita kemana ya. Kita numpang-numpang lewat kanan. Bentar. Nah. Jadi ini tuh kayak buat Instagram mebel. Instagram mebel. Jadi buat foto-foto. Buat di update ke Instagram ya. Jadi kita liatin aja deh. Kalau muka gue doang kan gak keliatan. Ini tuh ada tempat-tempat buat foto-foto disitu. Begitu ini ada ayunan. Ada ayunan. Itu yang buat duduk-duduk tuh enak banget kayaknya disitu tuh. Cuman rame sih. Ada sih yang kosong tuh. Cuman kayaknya harus beli dah. Ini tempatnya ada yang ke atas ini kemana ya. Coba kita ke atas itu, Sa. Ini gue tuker aja lensanya biar lebih bagus. Soalnya ini white banget. Tempatnya kayak gini. Enak banget pokoknya. Ini cocok buat foto-foto. Ini semoga suara gue kedengerin. Soalnya deket banget sama air. Airnya gede banget suaranya. Ini ternyata ada balkon gitu ya, Sa. Oh iya. Jadi ada balkon kayak gitu ya. Ini. Itu buat duduk-duduk. Enak banget kayaknya tuh. Ada balkon. Ternyata ini sini juga bisa mainin ya. Tubing tuh. Yang kayak main di dalam air sonon lah. Itu pake ban. Ini yang buat duduk-duduknya. Itu kayak gitu dah modelnya ya. Mantap. Ini kayak gini nih. Tuh. Luas juga ya. Di atas itu juga ada. Di sana ada kak toiletnya. Lengkap pokoknya deh. Mantep. Oke. Mungkin kita cari spot dulu buat duduk-duduk ya. Buat nge-vlog. Oke. Sekarang kita udah di coffee tubingnya. Kita udah duduk nyari tempat. Tadi kan kita udah ngeliling-gelilingin. Keliling-keliling ngeliatin spot-spotnya kayak gitu. Jadi kita bakal lihat si menunya ini kayak gitu. Ini adalah menu coffee tubing. Jadi kita lihat ya. Oke menunya. Uh. Lumayan. Coba disini kameranya. Nah. Ini adalah menu coffee tubing. Nah. Menunya kayak gini nih. Buku kayak gitu ya. Ini ada menunya. Kita bakal lihat menu-menunya apa aja ya. Nah. Di sini ada. Pertama ada lumpia suruk. Hordeng. Eh. Hordeng. Pokoknya harganya gini ya. Gue gak bisa ngejelasin semua. Kalian bisa lihat aja tuh. Segini. Ini 30 ribu dimsum. Wah. Lumayan mahal ya. Ini ada. Apa ya. Ini gak tau dah. Chicken-chicken food lens. Ini belum termasuk pajak kayaknya nih. Nanti. Ini ada. Nasi goreng. Tuh. Segini harganya. Ini ada. Ayam-ayaman tuh. Segini harganya tuh. Wow. Lumayan ya. Ini ada seafood. Semindor. Berapa tuh. Kalian bisa lihat tuh. Ini juga. Gue gak tau ini apa. Wah. Ini harga. Ada harganya 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. Dan lumayan. Di sini juga ada. Western food. Makanan barat ya gitu. Chicken. 45 ribu. Kisaran 50 ribu lah. 45 ribu sampai. 60 ribu. 70 ribu lah harganya. Ini. Harganya di sini nih. Wow. Banyak juga ya. Ini ada kop minuman-minuman. Kita lihat. Es tehnya ya. Kalau es teh mahal. Berarti kita lihat dulu. Bos ke. Kita lihat es teh berapa. Teh manis. Ice. 15 ribu. Wow. Lumayan ya. Mantap. Ini ada. Ini ada. Kayak. Ini ya. Smoothie-smoothie. Tuh. Milsek-milsek. Soda-soda. Tuh. Harganya tuh. Kalian bisa lihat tuh. Detail tuh. Gue kasih lihatnya detail. Tuh. Dan habis. Sudah kosong. Nah. Ini gue balikin lagi kameramen. Ini men. Buru men. Nah segitu. Kisaran harganya mungkin. Untuk harga segitu. Dibayar sama. Fasilitas yang sangat. Enak kayak gini. Wajar lah ya. Nah. Soalnya kan. Pasti mereka harus. Balik modal. Ini udah. Udah mulai rame nih. Udah mulai rame. Banyak. Wisata-wisata juga. Nah ini tuh tempat. Tempatnya tuh enak. Kenapa? Karena kita itu berada di dekat. Taman Nasional Gunung Halimun Salat. Dimana suhu udaranya tuh enak. Udah itu. Berada di. Sampingnya ada padi. Kalian bisa lihat tuh. Ada padi. Udah itu sampingnya ada sungai. Nah. Jadi gimana ya. Kalian itu berada di tempat makan. Yang ada di daratan. Dan di pinggir laut. Eh laut lagi. Sungai. Di perairan gitu. Jadi. Cuaca. Ini sih cuaca. Suasananya enak banget. Dan juga. Kalau menurut gue. Kalian. Kalau kesini. Mending sama keluarga ya. Dibanding sama. Ehm. Gebetan. Atau pacar. Atau selingkuhan. Atau apalah itu. Karena kalau sama keluarga. Lebih asik. Jadi. Ada yang motoin gitu. Kalau yang. Kalau kita berdua gitu. Jadi. Susah gitu ya. Motoin siapa. Kecuali. Kalau kita. Minta tolong si emasnya. Gak enak. Nah. Jadi. Mungkin. Kita bakal pesen. Salah satu. Apa ya. Mungkin. Salah satu makanan. Yang ada disini. Yang terjangkau. Menurut gue. Karena dompet gue. Tipis. Gak setambal. Sultan-sultan gitu ya. Semoga. Makanannya enak. Sesuai dengan harganya. Oke. Oke. Kita bakal lanjut lagi ntar. Ciao. Oke. Jadi. Gue bingung. Pengen mesen apa. Dan. Si kameramen juga. Bingung mau mesen apa. Karena. Gue pengen mesen nih. Cuman. Kondisinya hujan. Gue ngerinya kita. Udah makan disini hujan. Gimana ya. Gimana ya. Gue bingung nih. Jadi. Sudah. Kita lanjut lagi deh ntar. Nih ada yang main tubing nih. Runcur. Ini namanya apa ya. Bukan bodi rafting ya. Kalo bodi rafting gak pake balon. Sebetulnya. Ini namanya tubing. Biaya arum jaram kecil gitu ya. Sakit anjir kalo kena batunya ini sumpah. Oke dan kita nge-vlog lagi, tadi ternyata hujannya cuma lewat doang nih, jadi kita pindah ke tempat di dalam Pindah di tempat sini, pemandangannya enak nih, kayak sungai gitu, udah itu sama orang-orang lagi makan Nah jadi, gue gak mesen makanan, jadi gue mesennya minuman aja, karena tadi sebenernya mau makan, cuman kalau makan, gue ngerinya hujan gede sih tadi Jadi gue cuman beli minuman doang, itu gue mesen cuma lewat valvet sama lemon tea, jadi kita bakal cobain aja sih itu minuman, rasanya enak apa enggak Ya pasti, kalau gak enak, kacau sih, tapi kayaknya enak, jadi kita nikmatin aja pemandangannya Oke, jadi ini pesanannya udah datang nih, ada setengah jam lebih, ini red valvet, dan juga lemon tea Kita bakal coba ini enak apa enggak ya, pasti enak sih, kita kocok 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 Dan berubah jadi warna pink, jadi kita bakal tusuk langsung Terus pegang ini, foto dulu harusnya, ini gue stop dulu, nanti kita lanjut lagi Nah ini gue udah colok nih, kita bakal cobain lemon tea, red valvetnya Wah gila, ngeglitch banget ini anjing, shutter speednya Nah, gue ubah dulu biar gak ngeglitch, nah, nah jadi kita bakal cobain si red valvetnya Anjing, kesini jauh-jauh cuman beli red valvet doang Mantep, coba kita cobain nanti Mantep, gue kasih nilai 9, satunya, kenapa gak ke 10, karena satunya itu ada yang sempurna Jadi ini enak, yang pasti kalau makanannya mungkin pasti enak banget cuman Ya mahal, dan juga udah sore nih gue, mungkin bakal cari makan di luar aja Memang ini vlogger gak modal anjir, jadi kita lihatin dulu suasananya, sekarang udah rame Rame, ini udah sepi tuh, pada pindah ke balkonnya, kalau yang di dalem itu pada pindah kesini tuh Buat foto-foto enak banget ini anjing pokoknya, cuman sayangnya gue gak ada yang buat tukang foto anjing Jadi susah ini buat foto berdua sama kameramen, kacau Oke, oke, jadi sebenernya tadi gue udah penutupan, tapi kita ngevlog lagi karena Tadi kan, tadi tempat ini belum diberesin ya Ternyata disini ada tempat duduk kayak gini juga nih, kayak tempat duduk dari, apa ya sih namanya tuh kayak Yang bantal-bantal kayak gitu, kayaknya nikmat banget anjir tuh Tuh, bisa baring anjir Tuh, tuh Fasilitasnya enak banget parah Nikmat parah bosku Kamera Kamera Jadi gue ngevlog sendiri nih, karena kameramennya pusing katanya Belum dikasih ini, makan Jadi kalau kalian pengen kesini tuh, mau wisata kesini cocok banget, pokoknya nikmat Dan juga, jangan lupa, apa sih namanya tuh, bawa duit lebih Karena disini lumayan, gak mahal sih emang segitu harganya sih, cuman menguras dompet lah, kalau kalangan-kalangan yang kayak gue gitu Duitnya kecil duit gue tuh sedikit Jadi, kalian harus bawa duit lebih Tapi disini udah bisa debit loh Bisa debit, dan juga bisa cash Dan juga, makanannya enak Dari minumannya aja udah enak, apalagi makanannya mantep Yaudah, paling segitu aja vlognya Menikmati Tubing, kopi tubing di daerah Gunung, Halimun Salak Jangan lupa subscribe Like dan comment video ini, dan juga share ke temen-temen kalian Bye bye, see you in the next video Nikmat Oke, kita mulai lagi nih ngevlognya Yaudah, paling segitu aja sih perjalanan gue ke kopi tubing ya Kopi tubingnya kayak gitu Tadi gue udah liatin suasananya kayak gimana Pokoknya, jam terbaik buat kalian pengen kesini sebenernya sore ya Jadi, kalo siang terlalu panas Tapi kalo sore itu rame Tapi suasananya bagus Cuman rame banget tuh Mungkin kopi tubing ini Kenapa, tapi sebenernya gak begitu rame sih Gak begitu rame banget Karena, akses kesini sih lumayan jauh Kalo dari Bogor, itu bisa sampai 25 km an Lumayan jauh lah Yaudah pokoknya Tadi tuh di peta Enggak, yang tadi di map Sebelumnya tuh kalian berapa tuh gue lupa tuh Pokoknya segituan lah kalo dari Bogor Nah, tempatnya itu enak banget Ya terbayarkan lah dengan harga yang Memang segitu sih Kalo menurut gue duitnya mahal anjir Kalo gue gak ada duit soalnya Jadi, enak banget tempatnya Suasananya juga mantep Cuman kalo kalian disini Siap-siap aja ngering hujan Karena lokasinya deket Dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Ya karena ini tropis ya Jadi, rawan banget sama hujan Yaudah paling segitu aja Terimakasih yang udah nonton Terimakasih yang udah nonton dan nikmatin video ini Ini walaupun videonya Banyak yang gak jelas ya Semoga kalian menikmati vlog-vlog gue Udah paling segitu aja Jangan lupa subscribe Like dan comment videonya Dan juga share ke teman-teman kalian Bye-bye, see you in the next video